Lomba cipta karya aplikasi yang dilaksanakan di halaman kantor Dinas Infokom dibuka langsung oleh Wakil Bupatia Robinah Liancah dan dihadiri staff ahli, para kepala dinas dan badan, serta pihak sponsor dari Telkom Jambi. Lomba yang diikuti oleh para pakar aplikasi di Provinsi Jambi ini bertujuan untuk menjaring inovasi aplikasi untuk kepentingan pemerintah daerah, khususnya di bidang layanan aplikasi untuk pemerintahan, termasuk untuk pemerintahan desa. Kategori yang dilombakan mencakup dua kategori, meliputi aplikasi pelayanan pemerintahan dan aplikasi pelayanan desa. Lomba ini digelar juga sekaligus dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanjab Timur ke-20 tahun. Aplikasi yang dianggap layak akan dipatenkan untuk keperluan pemerintah. Semua aplikasi yang dilombakan murni karya peserta tanpa plagiat. Wakil Bupati menyambut baik kegiatan yang diperakarsai oleh Dinas Infokom ini dan diharapkan mampu mengimbangi perkembangan teknologi informasi yang maju pesat dewasa ini. Lomba ini pertama kali diadakan di Tanjab Tim merupakan salah satu terobosan untuk menciptakan programmer yang handal. Pemenang lomba akan diumumkan 19 Oktober. Pemenang akan mendapatkan piala, piagam, dan uang pembinaan sebesar 22,5 juta rupiah untuk tiga terbaik. Yang diciptakan oleh peserta nantinya, itu memang menjadi aplikasi patent beropat yang memudahkan umur dan bisa dimanfaatkan, khususnya untuk OPD terkait dan juga OPD-OPD yang memudahkan aplikasi itu. Jadi kami berharap aplikasi yang dibuat oleh peserta hari ini yang betul-betul bisa dimanfaatkan tempat untuk organisasi perangkat daerah. Agus Rasaw, Jambi TV